Jelang Pemilihan Umum 3048 warga Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari pelajar yang telah berusia 17 tahun hingga penyandang disabilitas dan lanjut usia, belum melakukan perekaman data EKTP. Meski Disduk Capil Gunung Kidul telah melakukan sistem jemput bola dengan program Disduk Capil Ghost to School, namun masih saja menemui sejumlah kendala. Seperti saat masuk sekolah menengah kejuruan, ada beberapa siswa yang masih melakukan praktek kerja lapangan sehingga yang bersangkutan tidak bisa ikut dalam perekaman data. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul, Ari Sandi Purba mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa meng-cover secara keseluruhan lantaran banyak penduduk yang masih belum bisa melakukan perekaman secara mandiri, seperti penduduk yang telah memasuki usia jompo dan penyandang disabilitas. Selain itu pihaknya juga mengaku kesulitan untuk melakukan perekaman dengan banyaknya warga yang merantau di luar daerah Gunung Kidul. Untuk dalam langkah mensukseskan pemilu, kita sudah terus melaksanakan perekaman, artinya masih terdapat 3.048 penduduk yang belum melaksanakan perekaman KTP elektronik. Nah, diantaranya memang ada beberapa kendala, kita kemarin sudah masuk ke sekolah, ternyata memang di sekolah juga ada beberapa siswa yang khususnya SMK, itu yang pada saat ini sedang dalam proses PKL. Ari Sandi menambahkan, saat ini pemerintah pusat sudah membuka bagi masyarakat yang masih merantau untuk melakukan perekaman di tempat masing-masing dengan syarat membawa kartu keluarga. Data terakhir di Sudukcapil Gunung Kidul mencatat dari jumlah total warga di Gunung Kidul sebanyak 599.789 warga, baru 596.741 warga yang sudah melakukan rekam data EKTP.